Seorang wanita di Bekasi ditemukan tewas bersimbah darah di dalam kamar kosnya. Petugas Polres Metro Bekasi Kota melakukan identifikasi terhadap jasad korban. Kuat dugaan korban tewas setelah dibunuh oleh rekan prianya. Warga Gang Rahayu Kelurahan Margamulia Bekasi Utara Kota Bekasi digegerkan dengan penemuan jenazah seorang wanita pada minggu malam. Korban ditemukan tewas bersimbah darah di dalam satu kamar di lantai tiga sebuah kamar kos. Petugas kepolisian Polres Metro Bekasi Kota melakukan olah TKP dan memeriksa beberapa saksi penghuni rumah kos. Polisi mengatakan, dari hasil penyelidikan sementara korban diduga tewas akibat luka di bagian belakang kepala dan luka tusuk di bagian belakang perutnya. Dari keterangan penghuni kos lainnya korban diketahui bernama Siti Solehat, merupakan warga kampung Rawa Gempol, Kabupaten Purwakarta. Korban baru satu minggu terakhir menghuni kamar kos. Dari keterangan sejumlah saksi, petugas Satresrim Polres Metro Bekasi Kota, akhirnya bisa menangkap rekan pria korban yang berinisial BBA. Saat ini petugas masih mendalami motif dari pembunuhan tersebut. Eri Kustara, Bekasi